Desa Cipatat merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa Cipatat memiliki luas wilayah sebesar 6,97 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 13.690 orang dengan 7.062 pria dan 6.628 wanita. Desa Cipatat merupakan salah satu desa yang memiliki potensi di bidang peternakan. Salah satunya adalah peternakan bebek di mana terdapat 12 petani dan peternak yang tergabung dalam paguyuban perkumpulan petani peternak kolot milenial atau disingkat PPKM. Namun, kerap kali peternak tidak mendapatkan hasil produksi, harga jual, dan keuntungan yang layak. Hal ini disebabkan karena harga pakan bebek yang tinggi dan middleman yang mengambil harga beli yang rendah. Selain itu, konsumen juga mengalami hal seperti mendapatkan kualitas bebek yang kurang layak dan harga beli yang tinggi melalui middleman. Misalnya ya, bebek yang paling kecil yang biar beli tengah kilo tuh harga 17 ribu ya. Jual tuh 50 ribuan. Tapi kan seminggu pertama full 11 ribu tapi, dari pakan tuh 11 ribu. Oleh karena itu, peternak desa Cipatat memerlukan inovasi untuk menaikkan harga jual hasil ternak bebek mereka, serta solusi mengurangi biaya operasional budidaya bebek. Adapun inovasi kami adalah Dark Centrum, Suatu inovasi digital dalam platform website yang memungkinkan peternak bebek di desa Cipatat dan konsumen melakukan transaksi jual-beli ternak bebek secara langsung. Selain peternak bebek, penjual nasi bekas, roti bekas, peternak keong, dan petani indigo vera juga dapat melakukan transaksi di situs ini. Terdapat beberapa fitur utama dalam situs Dark Centrum, yaitu shop, sebagai bentuk pemasaran produk hasil ternak bebek, keong, roti bekas, nasi bekas, tanaman indigo vera secara digital secara langsung dengan konsumen. Selain membeli hasil ternak secara langsung, konsumen juga dapat melakukan pre-order hasil ternak bebek dengan kuantitas tertentu yang akan dirawat langsung oleh peternak bebek di desa Cipatat. Hasil ternak bebek yang dibeli secara pre-order juga dapat dipantau secara langsung dengan media kamera CCTV yang dipasang pada kandang bebek untuk memantau hasil ternak secara real-time. Tujuan inovasi ini sejalan dengan 3 poin Sustainable Development Goals, yaitu poin ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, poin ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan, dan poin ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Dark Centrum, salam! Quack Quack Dari balik jandera kereta Aku bahagia Tak sabar kita berjumpa Kita bersama Tak sabar kita berjumpa 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 Tak sabar kita berjumpa